Sukma Pedang Jelit 9. Pertama, dia ingin kaum bulim semua mendengar tentang musibah yang menimpa dirinya, dengan demikian Toatek Tsu Hun akan menganggap diri orang itu tidak pantas mati di tangannya. Kedua, secara diam-diam dia menyamar dengan mengenakan topeng, dengan maksud menguji ilmu silatnya sendiri. Pasti tidak akan ada orang yang menduga manusia bertopeng itu adalah Kyo Busuang, kata Sanput Che mengeluarkan pendapatnya. Kau sama sekali tidak bodoh BWMA memandangnya dengan seksama. Kau merupakan orang kedua yang mengatakan saya tidak bodoh, sahut Sanput Che. BWMA segan menanyakan siapa orang yang pertama. Kalau menurutmu, siapa yang lebih menakutkan? Kyo Busuang atau perempuan itu tanya BWMA. Perempuan yang mana Sanput Che kadang-kadang memang mirip orang Tolol. Perempuan yang berhubungan dengan Kyo Busuang BWMA menerangkan. 0H, tentu perempuan itu, sahut Sanput Che. Aku kemari karena dikejar oleh Kyo Busuang, kata BWMA. Kyo Busuang tidak berhasil mengejar dirimu tanya Sanput Che kurang percaya. Kalau bukan karena seorang dewa penolong yang muncul tiba-tiba. Mungkin aku sudah mati saat ini, kata BWMA. Siapa dewa penolong itu tanya Sanput Che penasaran. Kau tentu tidak akan menyangka siapa orangnya. Dia adalah Toatek Tuhun, kata BWMA sambil tersenyum-senyum. Benar saja dugaan gadis itu, metusan Put Che sampai membelalak. Toatek Tuhun masih ada di sekitar tempat ini tanyanya. Tidak salah. Begitu melihat Toatek Tuhun, tulang Kyo Busuang menjadi lemah seketika, sahut BWMA. Manusia sepertinya tentu tidak mengherankan lagi, dia pasti ketakutan bukan tanya Sanput Che. BWMA menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga akhir, Sanput Che mendengarkan dengan seksama, sampai cerita itu selesai, dia masih termangu-mangu. Aku harus bagaimana? Kyo Busuang ingin membunuhku. Perempuan itu juga pasti tidak akan melepaskan diriku. Aku yakin perempuan itu tinggal di tempat yang tidak terlalu jauh, kata BWMA selanjutnya. Saya juga percaya. Begini saja, untuk sementara kau boleh tinggal di penginapan kecil di ujung jalan, saya akan mengunjungimu kapan saja. Bila tidak penting sekali, lebih baik jangan keluar, kata Sanput Che menyarankan sebuah jalan keluar untuknya. Di meja perabuan, terdapat bermacam-macam kue dan buah-buahan. Juga ada dua pot bunga sedap malam di kiri dan kanan ujung meja. Asap hiu mengepul tinggi. Fang Tiong Seng menyalakan hiu dan berlutut di depan meja perabuan Teng Hei Sin Sian, anak murid mengikuti jejaknya di belakang. Tidak ada satupun yang bersuara. Suasana hening mencekam, hati setiap orang bagai tersayat sembilu, setelah selesai bersembahyang, Pang Tiong Seng menuangkan tiga cawan arak di atas meja. Dia bangkit dan berdiri di samping peti jenazah. Kepalanya tertunduk. Tiong Goan kembali kehilangan seorang pendekar besar, kemudian dia menuju ke peti mati sebelahnya yang berisi mayat bok langkun. Juga kekurangan seorang laki-laki sejati, suaranya sendu. Tapi masih ada suhu, tukas Mopo Chi yang sangat memuja sang guru. Meskipun aku berhasil luput dari kematian, dan tetap akan berusaha membalaskan dendam bagi para jago kita, namun dibandingkan dengan Teng Hei Sin Sian dan bok langkun, aku masih tidak pantas disebut pendekar, sahutnya dengan mata basah. Suhu tidak boleh menyesali diri, asal suhu bisa selamat dari kematian, tentu bisa mengumpulkan para sahabat supaya bersama-sama mengusir Toatek Tzu Hun atau membasminya kata Hopo Chi membesarkan hati Fang Tiong Seng. Laki-laki itu menghela nafas berkali-kali. Memang saya berhasil selamat, tapi saya tetap akan mencoba melawan Toatek Tzu Hun. Kalau sampai kalah lagi untuk kedua kalinya, aku sudah tidak mempunyai keberanian untuk mengunjukkan muka di bulim, sahut Fang Tiong Seng. Tai Hiap tidak boleh putus asa. Pepatah mengatakan, asal hayat masih dikandung badan, untuk membalas dendam 20 tahun juga belum terlambat, kata Dayang Cui Tian dengan air matut berlinang. Fang Tiong Seng tidak menyahut lagi. Bagi seorang pendekar, kadang-kadang kehidupan malah lebih menyedihkan daripada kematian. Suhu. Orang yang membunuh Hit Chong Han, Kau Kie, Hang Be, Bok Lang Kun pasti Toatek Tzu Hun ujar Mopo Chi. Fang Tiong Seng menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan saat ini siapa yang bisa membunuh beberapa orang ini, terutama Hang Be dan Bok Lang Kun tanya Ho Puchiu. Tentu saja ada manusia demikian. Tapi apa maksudnya itulah yang sulit ditebak kata Fang Tiong Seng? Malam musim Semi. Hujan turun rintik-rintik, cuaca demikian paling cocok untuk orang yang bercinta, tentunya Seng kekasih pun akan menyambut gembira. Tempat ini berada di luar kota, di daerah yang agak terpencil ada sebuah bangunan indah. Majikan pemilik gedung ini merupakan seorang yang suka kemewahan, dapat dibuktikan dari bentuk bangunan dan isinya. Dia tidak sayang mengeluarkan uang banyak untuk mendirikan gedung yang mempunyai ciri tersendiri ini. Di dalamnya terdapat sebuah ruang bawah tanah, ada dua buah kamar besar yang isinya kebanyakan barang-barang langka. Gedung ini dibangun untuk seorang perempuan simpanannya, tentunya ruang bawah tanah itu hanya diketahui oleh orang tersebut. Mereka mengadakan pertemuan di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Dari luar yang tertampak adalah sebuah gedung milik seorang hartawan, ada beberapa pelayan yang bekerja di rumah itu. Mereka juga sudah diperintahkan oleh seng majikan untuk menutup mulut. Siapapun yang masuk ke dalam gedung itu, pasti akan terpesona, warna dinding dan permadani yang terhampar didominasi oleh semaraknya merah jambu dan hijau muda membuat orang yang berada dalam ruang besar tersebut serasa sejuk dan damai. Laksana sehelai selimut di musim salju. Siapa saja yang sudah masuk di dalamnya, tentu enggan keluar. Di atas kamar dalam ruangan bawah tanah, terdapat dua buah gelas kristal, isinya berupa anggur merah, ada dua orang manusia yang sedang duduk di masing-masing sisi meja tersebut. Yang seorang adalah laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, tubuh bagian atas telanjang, tulang-tulangnya bertonjolan, dadanya rata seperti sebuah papan gelasan. Seorang laki-laki setengah bayi lagi pula berbadan kurus kerempeng ternyata ditemani seorang perempuan berusia kira-kira 26 tahun, cantik, menawan, dan dewasa. Laki-laki ini pasti bukan orang biasa. Apakah kekayaannya yang menarik bagi perempuan tersebut? Perempuan itu hampir telanjang, selain selembar kain penutup bagian bawah, bagian atasnya hanya terdapat selembar selendang yang hanya dikaitkan di satu eher. Warna selendang itu juga merah jambu dengan sulaman emas di sudutnya. Tubuh yang halus dan putih itu membuat seng laki-laki terpesona. Tangannya yang berjari lentik mengangkat gelas kristal dengan gaya memikat. Loh ya! Mari ku haturkan segelas anggur merah untukmu, suaranya pun begitu merdu. Minum anggur adalah soal kedua, sinar matu yang penuh gairah malah merupakan hal pertama dan pasti bisa membuat laki-laki itu mabuk. Anggur belum masuk lewat tenggorokan namun dada sudah mulai terbakar. Tangannya yang kasar dan berkeriput mengangkat gelasnya dan meminum seteguk, jarinya bergetar mengiringi anggur merah dalam gelas yang menari-nari. Deburannya bagaikan darah yang munkrat dari sebuah luka besar. Semestinya aku yang mengaturkan segelas anggur untukmu, kata laki-laki bertubuh papan gelasan itu. Mengapa? Tanya yang perempuan. Bila urusan besar ini bisa berhasil, jasamu tidak boleh dianggap kecil, kata orang tua itu. Yang perempuan mengerlingkan matanya dengan gaya genit. Loh ya, mengapa harus demikian sungkan terhadapku, katanya. Bukan begitu, kau memang orangku, tapi bila digantikan dengan orang lain, belum tentu dapat menutup rahasia serapat ini. Jasamu memang cukup besar bagiku, sahut si papan gelasan. Loh ya, aku belum berani terlalu yakin. Karena Tuatek Tsuhaun masih ada di Tionggoan, kata yang perempuan. Orang tua itu tersenyum tipis. Kekalahannya tinggal menunggu waktu saja, sahutnya. Loh ya. Apakah kau yakin sepenuhnya? Tanya perempuan itu. Orang tua bertubuh kerempeng tertawa terbahak-bahak. Dia suka menggunakan tawanya yang menyeringai ataupun terbahak-bahak sebagai ungkapan hati. Bila yakin akan sesuatu, sayang sekali, banyak orang yang tidak terlalu memperhatikannya. Banyak orang yang merendahkan kehebatan dirinya, sampai Tuatek Tsuhaun pun tidak memandang sebelah mati kepadanya. Manusia yang menganggap dirinya rendah terlalu banyak, bahkan termasuk orang-orang kepercayaannya. Benarkah demikian? Atau mungkin hanya perasaannya sendiri yang terlalu banyak curiga? Namun bukan semua orang menganggapnya rendah, paling tidak ada dua orang yang menjunjungnya setinggi langit. Dan ada beberapa orang lagi yang tahu kehebatannya, sedangkan jumlah yang tidak banyak ini, justru merupakan manusia bermata tajam. Gelas kedua orang itu telah kosong, empat buah bola mati saling memandang. Kedua gelas kristal ini hanya boleh mengisi anggur hari ini sedangkan anggur besok dan waktu tidak boleh diisi di dalam gelas ini bukan tanya si orang tua. Betul, loya sahut yang perempuan anggur kelapa harus diisi di gelas lain kata laki-laki itu kembali. Ucapan mereka membingungkan, mungkin hanya kedua orang itu yang mengerti artinya yang dalam tiba-tiba gelas di tangan laki-laki itu diremas hingga pecah berantakan. Pecahan kacanya berserakan di lantai. Setelah itu, dia mengambil gelas di tangan perempuannya, dia melakukan hal yang sama. Mungkin dalam hatinya dia ingin membuktikan bahwa kekayaannya sekarang bukan apa-apa. Mereka masih bisa menguasai dunia yang luas ini. Oleh sebab itu, setiap pekerjaan harus mereka lakukan dengan penuh perasaan, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Malam ini kita harus menggunakan gerakan untuk mengeluarkan apa yang terkandung dalam hati kita, seperti pepatah yang mengatakan malam panjang harus dinikmati selagi mungkin. Kata laki-laki tersebut dia mengulurkan tangan dan mengajak perempuan tersebut naik ke atas tempat tidur. Mata perempuan itu mengerling kenes, gairahnya terlihat mewap. Siaumui hanya menuruti apa kata loya, sahutnya manja. Dia rebah di atas tempat tidur dengan spray warna merah jambu. Dia membiarkan laki-laki itu melucuti seluruh pakaiannya yang tersisa, keduanya saling berdekapan. Meta perempuan itu terpejam sekarang yang laki-laki tidak dapat melihat apa yang tersirat di dalamnya. Dia hanya tahu bahwa perempuan itu tetap mengikuti gerakan tubuhnya, saling berirama. Akhirnya kedua tubuh telanjang itu bersatu, dalam segala kecabulan dan kemaksiatan. Hujan musim semi turun rintik-rintik. Hawa dingin mulai menyelinap. Di sebuah jalan panjang di ujung kota terlihat dua orang mendatangi dari arah yang berlawanan. Di sebelah utara adalah seorang laki-laki yang masih muda, sedangkan dari arah selatan, adalah seorang perempuan. Suara hujan menggigikan perasaan yang sudah terasa mencekam. Tiupan angin membawa segumpalan kabut pembunuhan. Ketika kedua orang itu sudah agak dekat, laki-laki muda itu mengangkat tangannya untuk menyapa. Namun, dalam sekejap saja dia sudah merasa ada yang tidak beres, sinar mata perempuan itu buas sekali, seakan ingin melumatkan seluruh tubuhnya. Bagi Ho-Po-Ciu, tidak ada yang perlu disusahkan di dunia ini. Dia tidak percaya kalau perempuan itu bersungguh-sungguh. Mengapa perempuan ini ingin membunuhnya? Mereka tidak pernah terlibat dendam pribadi atau sebagainya. Tampaknya kau ingin membunuhku, tanya Ho-Po-Ciu B.M. Perempuan itu menganggukan kepalanya. Betul mengapa, tanya Ho-Po-Ciu dengan senyum mengembang. Kau tidak usah tahu alasannya sahup perempuan tersebut dengan ketus. Ho-Po-Ciu melebarkan bibir dan tertawa bebas, meskipun besok langit akan runtuh, dia tetap akan mati dengan membawa senyum. Biarpun ada orang yang berkata kepadanya bahwa besok adalah hari kematiannya, dia tetap akan makan dan minum sepuasnya. Tampaknya ia tidak memperdulikan meskipun perempuan itu terlalu serius. Kau merupakan tamu dalam keluarga Fang, suhu juga amat baik terhadapmu, malah membantu pemakaman Teng Hei Sin Sian besok. Dia bahkan telah mengundang si Yau Kiong Chu kemari. Apalagi yang kurang tanya Ho-Po-Ciu. Segala sesuatunya sudah cukup, tidak ada yang kurang sahut perempuan itu. Harus ada alasannya bukan tanya Ho-Po-Ciu. Tidak selalu harus sahut perempuan itu kembali. Ho-Po-Ciu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Benar-benar mengherankan katanya. Perempuan itu bergerak cepat, Ho-Po-Ciu baru merasa ada titik hujan yang membasahi wajahnya ketika tendangan perempuan itu telah tepat mengenai ulu hatinya. Gerakan apa yang begitu cepat? Selain 13 curus sayap bangau dari perguruan Fang Tiong Seng, Ho-Po-Ciu tidak percaya ada ilmu lain yang lebih cepat. Memang para murid Fang Tiong Seng sangat yakin bahwa ilmu sayap bangau yang berjumlah 13 curus itu adalah ilmu tersakti di dunia. Oleh sebab itu, Ho-Po-Ciu yang bisa bertahan sebanyak 5 curus, malah sudah terkena 2 kali tendangan lagi dalam 1,5 curus saja. Tubuhnya mencelat ke udara, namun bibirnya masih mengembangkan senyum. Ternyata kau benar-benar ingin membunuhku teriaknya riang. Tendangan ketiga dari perempuan itu seakan merupakan jawaban bagi pertanyaan Ho-Po-Ciu. Pungg! Sekali lagi Ho-Po-Ciu terlempar. Tenggorokannya mengeluarkan suara krok-krok 2 kali. Mungkin dia masih ingin mengucapkan sesuatu, namun tenaganya untuk berbicara saja sudah tidak ada. Dari hal itu terbukti bahwa Ho-Po-Ciu telah terluka dalam dengan parah. Darah mengalir dari sudut bibirnya, laki-laki itu bagaikan bermimpi meski ajal sudah di depan mata. Tidak berapa lama kemudian, kepalanya terkulai, nyawanya pun melayang, tampaknya mirip seekor ayam yang baru disembelih. Tanpa menoleh ke arah korbannya sekalipun, perempuan itu membalikan tubuh dan meninggalkan tempat tersebut. Lantai ruangan besar keluarga Fang ada sesosok mayat, sejak mengalami kekalahan dan berhasil selamat melawan Toatek Tsuhaun tempoh hari, ruangan ini telah kedatangan tiga mayat. Tubuh Ho-Po-Ciu terbujur kaku, mulai saat ini dia benar-benar tidak usah mengenal kata kesedihan lagi. Fang Tiong-Seng menatap dengan air mata berlinang. Sejak kedatangan Toatek Tsuhaun di tanah Tiong-Guan, ada orang yang menggunakan kesempatan ini untuk memancing di air keruh, kita harus membalaskan dendam Jisutekata Mopo-Ci sambil mengetepalkan tinju. Suaranya berkumandang di seluruh ruangan, wajah setiap orang terlihat kerulam. Ini bukan saja memancing di air keruh. Tapi sudah menghina sampai di pintu rumah kata Dayang Cui Tian dengan meci membara. Sam Sute teriak Mopo-Ci. Siawte di sini sahut San Put-Ci dari arah samping. Mari kita cari pembunuh itu serunya gusar. Pembunuh tidak akan menanti di tempat semula setelah tujuannya berhasil, jawab San Put-Ci dengan wajah tak kalah sedih. Apakah kita harus menunggu sampai dia datang untuk mengaku dosa tanya Mopo-Ci dengan wajah merah padam? Tidak sahut Sam Sute-nya. Apanya yang tidak? Kalau bicara harus lebih jelas bentak Mopo-Ci dengan nada dingin. Siawte terasa, meskipun pembunuh itu sudah pergi, tapi dia tetap tidak akan bersembunyi untuk selamanya, kata San Put-Ci. Omong kosong teriak Mopo-Ci marah. Betul sahut San Put-Ci dengan kepala tertunduk. Mengapa di dunia ini masih ada manusia macam dirimu? Kata Mopo-Ci mengulangi kebiasaannya. Betul sahut San Put-Ci. Mopo-Ci kesal sekali, tubuhnya gemetar dia membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Put-Ci, mau kemana kau? Tanya Fang Tiong Seng. Te-Ciu harus mencari pembunuh itu sampai ketemu sahutmu Put-Ci. Fang Tiong Seng menarik nafas panjang. Orang yang membunuh Put-Ciu, mungkin merupakan orang yang membunuh Hang B dan Bok Lang Kun juga. Kalau kau tidak dapat menemukannya, berarti nasibmu masih baik. Bila kau berhasil bertemu dengannya, sama saja dengan membuang nyawa secara percuma, Bok Lang Kun dan Hang B saja bukan tandingannya, apakah ilmu mu lebih tinggi dari kedua orang itu? Kata Fang Tiong Seng dengan suara kering. Te-Ciu lah mati sahutmu Put-Ci sedih. Ada pepatah yang mengatakan ilmu silat harus dipelajari seiring dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kita untuk berakal budi. Berbuat sesuatu tidak boleh hanya berdasarkan keinginan hati. Harus menimbang untung rugi. Put-Ci, kau benar-benar lebih tidak berakal dari Put-Ci, kata Fang Tiong Seng. Dia menoleh kepada murid terakhirnya itu, kau bahkan harus banyak belajar darinya Fang Tiong Seng. Melanjutkan kata-katanya, Mo Put-Ci hampir menganggap perkataan gurunya bermaksud menyakiti hatinya. Belajar dengan siapapun tidak akan menjadi persoalan, hanya belajar dengan San Put-Ci yang tidak boleh. Dia ikut menatap adik seperguruannya itu. San Put-Ci menundukkan kepalanya, dia seakan dapat merasakan tatapan Mo Put-Ci yang tajam itu. Oleh karena itu, Mo Put-Ci merasakan kesedihan yang tidak terucapkan. Mengapa Su Hu menganjurkan agar dia belajar pada San Put-Ci? Apakah rentetan pembunuhan yang dilakukan Toatek Tsu Hoon telah membuat para jago di Tiong Goan mengalami kegoncangan sehingga pikiran mereka menjadi kacau dan mengoceh yang bukan-bukan? Bila tidak, bagaimana Su Hu bisa menjadikan San Put-Ci sebagai teladan? Manusia yang ketolol-tololan seperti San Put-Ci apakah dapat menjadi panutan dalam dunia bulim saat ini? Tiba-tiba Mo Put-Ci berlutut di depan Fang Tiong Seng dan menyembah sekali, kemudian dia menghambur ke depan pintu. Mo Sau Hiap! Apa yang akan kau lakukan tanya Dayang Cui Tia dengan suara lembut? Tikus saja meski kecil berani mengendap-endap mencari makanan, semut rela tinggal di tempat gelap, aku, Mo Put-Ci, biarpun tidak berguna, tetap tidak dapat berdiam diri melihat nasib bulim yang semakin tenggelam katanya sepatah-patah. Dunia bulim memang sedang berada dalam ambang kemerosotan. Orang asing meraja lelah di tanah kita. Kita sebagai orang yang mempelajari ilmu silat, mana mungkin mendiamkannya begitu saja? Namun semua persoalan harus diselesaikan dengan kepala dingin, jangan terpengaruh emosi sesaat. Sahut Dayang Cui Tian memberi nasihat. Mo Put-Ci memandang Fang Tiong Seng, dia tahu dirinya telah berbuat kurang sopan di depan suhunya, dia langsung menjatuhkan diri berlutut. Tidak boleh keras kepala dan tidak boleh mengambil keputusan sendiri, tadi aku mengatakan bahwa kau masih belum bisa menandingi Put-Ci. Apakah kau sudah memikirkannya dengan matang kata Fang Tiong Seng dengan nada penuh wibawa? Teocu masih belum paham, sahut Mo Put-Ci dengan kepala tertunduk. Kalau sudah paham baru temui aku lagi kata Fang Tiong Seng dengan suara dingin. Teocu sangat bodoh, mungkin untuk selamanya juga tidak akan mengerti, sahut Mo Put-Ci. Kalau hal ini saja kau tidak dapat paham, berarti kau tidak pantas menjadi muridku kata Fang Tiong Seng. Mo Put-Ci benar-benar tidak dapat mengakui keunggulan San Put-Ci. Dia tidak percaya manusia yang hanya bisa mengatakan betul dan tidak itu, dapat menjadi telah dan baginya. Mati adalah hal yang mudah, namun bila kita ingin mati dengan membawa kecemerlangan bagi nama kita sendiri, hal itu lebih sulit daripada apapun di dunia, yang kemaksud dengan mati dengan kecemerlangan adalah kematian yang patut dihargai. Bukan asal mati saja. Siapapun sanggup melakukannya kata Fang Tiong Seng tetap dengan wajah kaku dan dingin. Teocu memang bebal sahut Mo Put-Ci. Bebal tidak menjadi persoalan, yang disayangkan mengapa sampai saat ini kau baru merasa dirimu bebal kata Fang Tiong Seng kembali. Mohon In Su, guru yang berjasa, memberi pelajaran untuk Teocu, sahut Mo Put-Ci dengan suara pilu. Pergilah berlutut di depan jenazah Tang Hai Sinsian dan Bok Langkun. Mungkin pikiranmu akan terbuka perintah Sang Guru. Baik sahut Mo Put-Ci seraya meninggalkan ruangan itu. Sampai saat ini, Mo Put-Ci tetap tidak dapat menerima perkataan suhunya yang satu ini, kau harus belajar dari Sang Put-Ci manusia yang dalam keadaan emosi dan kehilangan akal sehatnya mau menerima keunggulan orang lain. Bagi Mo Put-Ci, bukan saja Sang Put-Ci tidak pantas dijadikan teladan, namun orang itu merupakan manusia terbodoh yang pernah dijumpainya sedangkan gurunya malah menganjurkan agar dia banyak belajar dari orang itu. Dia tidak akan mengalah terhadap adik seperguruannya, kalau tidak, namanya harus dirubah dan tidak patut disebut Put-Ci, tidak kenal kalah, lagi. Baru saja dia masuk ke dalam kamar tempat mayat Tang Hai Sinsian di Sumayamran dia menjatuhkan diri dan berlutut. Di sampingnya terlihat bayangan seseorang. Dia menolahkan kepalanya, wajahnya merah pada melihat adik seperguruannya ikut berlutut di sisi kirinya, api kemarahan serasa memenuhi dadanya. Sang Put-Ci menyongsongkan tubuh ke dekatnya. Toa Suheng. Ada orang yang membunuh habis kita saudara seperguruan bisik Sang Put-Ci. Moput-Ci ingin sekali tahu siapa orangnya yang ingin membunuh habis saudara seperguruan mereka, namun sebagai Toa Suheng, apalagi selama ini dia selalu menganggap rendah Sang Put-Ci, merasa malu untuk menanyakannya. Paling tidak, hal ini akan membuktikan bahwa pengetahuan adik seperguruannya memang lebih tinggi daripadanya, kewibauannya sebagai Toa Suheng lenyap seketika di dalam ruangan besar tadi. Dia menatap Sang Put-Ci dengan penuh kebencian kadang-kadang peluapan hati dengan pukulan bisa meredakan hawa amarah. Tangannya sudah terangkat ke atas, ketika dia mendengar suara lirih orang melangkah, rupanya pelayan tua Fang Jen. Kebetulan itu membuat Sang Put-Ci terlepas dari umbaran hawa amarah Moput-Ci. Bila saja pelayan itu tidak datang tepat pada waktunya, dapat dibayangkan penderitaan yang akan diterima oleh Sang Put-Ci. Fang Tiong Seng yang berada dalam ruangan besar telah memerintahkan anak buahnya untuk membawa mayat Hu Put-Ci ke kamar lain untuk dibersihkan dia menoleh kepada Dayang Cuitian. Siapa yang membakar api menyiram minyak tanyanya? Dayang Cuitian merenung sejenak. Saat ini, para jago bulim sudah pada menyembunyikan kepala, siapa yang bisa melakukannya dia berbalik bertanya. Siapa yang bisa membunuh Mok Langkun dan Hang B. Fang Tiong Seng tidak habis pikir. L.T. Tuhun, Segumpal Awan, Seatok Yang Denit Pki Bwe, Sekuntum Bunga Bwe. Lian-lian, dua-duanya mempunyai kemungkinan tentu saja, Capsa Tai Po Kyo Busuang juga mempunyai kemungkinan kalau dia belum terserang Chao Hwe Jitmo, kata Dayang Cuitian mengeluarkan pendapatnya. Wajah Fang Tiong Seng berubah hebat. Apakah Lian-lian masih hidup dalam dunia ini tanyanya, apakah pernah terdengar berita kalau dia sudah tiada kembali perempuan itu membalikan pertanyaannya. Fang Tiong Seng menggelengkan kepalanya. Kedua orang ini memang mempunyai ilmu yang cukup tinggi untuk membunuh Hang B dan Bok Langkun. Namun kedua orang ini rasanya tidak mungkin sengaja datang ke Tiong Goan untuk membunuh orang. Tadinya hanya ada satu Toatek Tsu Hoon yang datang ke Tiong Goan untuk membunuh para Kociu persoalannya gamblang sekali. Sekarang tiba-tiba terdapat banyak perubahan yang membuat kepalanya semakin pusing dan seakan hampir pecah berantakan. Di tempat ini ada lagi sebuah rumah kayu yang lain. Kiao Busuang sedang menikmati araknya sendirian karena rumah kecilnya dulu sudah kenangan, dia tidak dapat tidak harus berganti tempat. Setidaknya, BWME sudah mengetahui rumah itu. Dan dia juga sudah tahu bahwa Kiao Busuang yang menyandang gelar Capsa Taipo sama sekali tidak menderita Chao Hwe Jitmo. Oleh karena itu, dia harus menemukan BWME dan membunuhnya. Dia menyesal sekali mengapa tidak sejak dulu dia mencari akal untuk mendapatkan kesucian gadis itu padahal dia yakin, dengan cinta kasih BWME yang dalam terhadapnya, gadis itu rela berbuat apapun asalkan hatinya senang. Sekarang, bahkan bayangannya pun dia tidak menemukan. Sekumpulan burung di hutan, tentu jauh lebih baik seekor burung pilihan, apalagi kecantikannya melebih yang satu itu. Meskipun dia hanya bermaksud memperalatnya untuk sementara, sekarang BWME sudah mengetahui pengkhianatannya, kalau dinilai dari adatnya yang keras kepala, dia tidak akan memaafkan Kiao Busuang, dia yakin sekali jalan yang terbaik memang hanya dengan membunuhnya, tapi di mana dia sekarang? Arak hangat dalam cawan telah kering, rembulan menutupi wajahnya sebagian dengan tersipu-sipu. Sebuah bayangan berdiri tegak di depan pintu, Kiao Busuang sama sekali belum mabuk, dua cawan arak tidak mungkin membuatnya mabuk, namun orang itu sudah berdiri di depan pintunya, dirinya masih belum sadar juga. Hatinya bergetar. Hal ini membuktikan bahwa dirinya masih sering terpengaruh oleh suasana hati dan pikiran kacau, bila orang yang dihadapinya kelak adalah Toatek Tzu Hun atau orang lain yang ilmunya lebih tinggi, panca indera ke-6nya belum cukup cepat tanggap, Kiao Busuang meraba pedang panjang di atas meja. Siapa bentaknya? L.T. Ki BWS sahut bayangan luar tadi. Pertama-tama Kiao Busuang terpana mendengar nama itu, kemudian reaksinya adalah terkejut. Apakah bayangan itu tidak berdusta? It Ki BWS sudah terkenal sejak 15 tahun yang silam. Dia adalah seorang pendekar wanita yang bernama besar dan cukup kejam di dunia bulim. Dia juga mendapat sebutan Raja Tinju Wanita, dalam kalangan para pendekar wanita saat ini, tiada satupun yang ilmu silatnya dapat menandingi yang satu ini. Sudah lama aku mendengar nama besar Lianto Amo Chu, selama ini tidak ada jodoh untuk bertemu, kalau hari ini sudah berkunjung, mengapa tidak masuk dan menemani Kiao Busuang mabuk bersama undang Capsa Taipo. Kiao Busuang, setahu saya, meskipun kau menyembunyikan diri berpura-pura terserang penyakit, namun secara diam-diam kau sering keluyuran di luar untuk mengadu ilmu dengan para jago, tentunya kau mempunyai maksud tertentu kata Lian Lian. Hati Kiao Busuang kembali bergetar, di dunia ini benar-benar tidak ada rahasia yang tertutup rapat. Setiap orang mempunyai care, tersendiri untuk ternama. Apa salahnya jawab Kiao Busuang menyembunyikan perasaan hatinya? Betul kata-katanya selesai, orangnya pun masuk. Kiao Busuang hanya pernah mendengar nama besar etki bewe orangnya bagaimana, dia sama sekali belum tahu. Tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa wanita yang sudah berusia di atas 30 tahun ini masih begitu menawan dan menarik. Seorang perempuan bila ingin mengangkat nama besar dalam dunia bulim, selain ilmu silat yang tinggi, penampilan luar juga teramat penting. Care berpakaiannya seperti seorang gadis desa. Dia mengenakan setelan celana panjang berwarna ungu sepatunya bersulam indah, warnanya sesuai dengan pakaiannya. Di pinggangnya yang ramping terikat sehelai selendang warna putih, di dalamnya terselip sebatang pedang panjang. Setiap bergerak, bentuk tubuhnya melengguk dengan lemah gemulai, mempesonakan siapa saja yang memandangnya, bila dia tidak menyebut nama besarnya, pasti orang akan menduga dia masih seorang gadis remaja. Ditambah lagi dengan bentuk payudaranya yang seakan menantang dan sepasang kaki yang panjang serta padat. Semua syarat untuk disebut wanita cantik sudah terpenuhi olehnya, dia melangkah masuk dengan gaya yang memikat. Bagaimana kau memanggilku tadi tanyanya dengan suara merdu merayu. Kiaubu Suang segera bangkit dan menjura dengan hormat. Lian Toa Moe Chu panggilnya sekali lagi. Berapa usiamu sekarang tanya Lian-Lian. Kiaubu Suang mengira-ngira dalam hati. Usia perempuan ini pasti hampir sebaya dengan dirinya, malah mungkin lebih tua satu atau dua tahun, dia sangat memahami perasaan seorang wanita. Bila di depan seorang perempuan ia mengaku usianya lebih tua sedikit, bukan saja akan mendapat penghormatan, namun sudah pasti dapat meraih simpati. Chai Hei baru saja melewati ulang tahun ke-35, saya rasa Lian Toa Moe Chu tidak mungkin lebih dari 30 usianya, jawab Kiaubu Suang. Dia menambah usianya sendiri 3 tahun lebih tua. Lian-Lian tersenyum-senyum, dia tidak menjawab pertanyaan itu. Kiaubu Suang mengajaknya duduk, dituangkannya secawan arak dan disodorkannya kehadapan itki BWE. Malam panjang, lingkungan sepi, sungguh sulit menahan keinginan hati untuk menenggak secawan arak, terima kasih untuk kunjungan Lian Toa Moe Chu, katanya seramah mungkin. Jangan sungkan sahut Lian-Lian. Aku memberikan hormat dengan secawan arak, kata Kiaubu Suang. Aku sudah berhenti minum, sahut Lian-Lian. Apakah ada alasan tertentu? Tanya Kiaubu Suang dengan nada penuh perhatian. Hanya karena arak sering membuat orang salah tindak, sahut Lian-Lian sambil tersenyum manis. Kalau Lian Toa Moe Chu kurang percaya pada Chai He, lebih baik jangan memaksakan diri, kata Kiaubu Suang dengan mimik agak kecewa. Kalau tidak percaya, aku tidak akan datang malam ini sahut Lian-Lian. Betul. Aku ingin mendengar maksud kunjungan Lian Toa Moe Chu malam ini, kata Kiaubu Suang menimpali. Aku ingin memperingatkan satu hal kepadamu, namun kau belum tentu akan percaya sahut Lian-Lian. Jika aku belum tentu akan percaya, buat apa Lian Toa Moe Chu mengatakannya, kata Kiaubu Suang dengan nada sewajar mungkin. Lian-Lian tersenyum manis sekali, membuat siapapun yang memandangnya akan yakin bahwa hatinya juga begitu manis dan baik seperti senyumannya. Bila seseorang tidak dapat berbuat demikian, sekali bertemu dengan orang yang berpengalaman tawanya akan menjadi menakutkan. Bila memikirkan kepentingan kaum Buen, menerima sedikit hinaan toh tidak menjadi persoalan, kata Lian-Lian. Terima kasih, Cai He mengerti sekali perasaan Lian Toa Moe Chu, sahut Kiaubu Suang. Lebih baik kita saling berterus terang, kata Lian-Lian selanjutnya. Dengar-dengar kekasihmu mempunyai hubungan dengan sebilah papan gelasan, kata Lian-Lian. Kiaubu Suang merasa susah untuk tidak mengakui, karena lawan telah yakin baru berani bertanya, dia pasti sudah menyelidiki persoalan dirinya dengan seksama. Kata-kata sebilah papan gelasan sungguh tidak sedap didengar. Apalagi bila mengatakan kekasih Kiaubu Suang bermesraan dengan orang yang jauh lebih tua dan bertubuh seperti papan gelasan, sungguh merendahkan derajatnya saja. Namun, bila kekasihnya bergendakan dengan seorang kantong nasi, yang hidupnya hanya bergendakan dengan perempuan saja, apakah perasaannya akan lebih nyaman? Kau tidak berani mengakuinya desak Lian-Lian setelah sekian lama tidak mendapat jawaban. Aku belum mengatakan apa-apa bukan Kiaubu Suang membalikkan perkataan dengan cerdik. Kalau begitu, berarti kau telah mengakuinya, kata Lian-Lian. Bolehkah aku tahu maksud Lian to Amoicu menaruh perhatian pada persoalan ini, tanya Kiaubu Suang. Dia mengisi cawan araknya sampai penuh, dengan sekali teguk dikeringkannya sekaligus. Demi rencana besar keselamatan Buen, jawab Lian-Lian. Seekor ular berkepala dua dan menklok di sana-sini bisa ada hubungannya dengan keselamatan Buen, tanya Kiaubu Suang kurang percaya. Sikap kenes Lian-Lian lenyap seketika, dia memandang laki-laki itu dengan tatapan menusuk, tentu bisa. Kau toh tahu dari mana asalnya, juga kau pasti tahu perintah apa yang harus dituruti olehnya dengan berada di samping papan jelasan itu, kata Lian-Lian. Kiaubu Suang tidak bersuara. Keadaan mereka seperti dua orang buta. Sebelum melihat jelas tujuan lawannya, mereka merasa lebih baik banyak mendengar, kurang bicara. Tua Teg Tsu Hun pasti akan kembali ke Fuseng. Badai yang ditimbulkan olehnya telah berlalu, kata Lian-Lian selanjutnya. Apakah maksud Lian Tua Moe Chu bahwa akan datang lagi badai yang lebih dasyat dari yang ditimbulkan oleh Tua Teg Tsu Hun? Tanya Kiaubu Suang dengan pandangan menyelidik. Lian-Lian menganggukan kepalanya. Untuk sesaat rumah kecil itu menjadi sunyi. Kiaubu Suang tidak mengucapkan apa-apa. Lian-Lian juga tidak bersuara, keduanya beranggapan lebih baik mendengarkan pihak lainnya lebih dulu, akhirnya Kiaubu Suang terpaksa mengalah. Siapa pemegang peran utama dalam badai dasyat yang akan timbul kali ini tanyanya. Bagaimana kalau ku katakan pemegang peran utama adalah kekasihmu dan papan jelasannya tanya Lian-Lian ingin melihat reaksi Kiaubu Suang. Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin katanya. Apa yang kau maksud dengan tidak mungkin? Apakah gabungan kedua orang itu tidak bisa menerbitkan badai dasyat bagi Bulim? Atau mereka sama sekali tidak mungkin bekerja sama tanya Lian-Lian. Aku tahu jelas keadaan kedua orang itu. Mereka tidak mungkin bekerja sama, sahut Kiaubu Suang yakin. Lian-Lian mengangkat bahunya. Tapi aku ingin memberitahukan bahwa kedua orang ini terlibat dalam asmara yang membara, e.j. perempuan itu. Maksudmu mereka berkasihan tanya Kiaubu Suang dengan perasaan tidak tenang. Justru karena kau menganggap dia seperti sebilah papan jelasan dan umurnya sudah tua, maka kau tidak percaya kalau dia masih sanggup membuat seorang perempuan bergeirah Kiaubu Suang. Yang seperti disadarkan kembali, hubungan antara laki-iaki dan perempuan tidak dapat dinilai dari usia keduanya, juga tidak boleh diukur dari bentuk tubuhnya. Keperkasaan seorang tua malah kadang-kadang lebih menakjubkan, tentu mereka tidak akan mengatakannya kepada orang lain dengan terus terang, apalagi hubungan mereka tidak resmi. Kiaubu Suang hanya tidak tahu bagian mana dari orang tua itu yang lebihinya pikirannya segera terpusat pada kekayaan, karena harta memang merupakan senjata yang paling ampuh untuk menarik perhatian seorang perempuan. Lian Toa Moe Chu. Mengapa tidak mengatakan secara terus terang maksud kedatangan kau kali ini desak Kiaubu Suang yang pikirannya mulai kacau. Lian-lian menganggukan kepalanya, dia mengerling penuh arti. Kalau kau dan aku bekerja sama, tentu akan meredakan badai dasyat yang akan mereka timbulkan, katanya. Kiaubu Suang sama sekali tidak menyangka kedatangannya untuk bekerja sama, kalau dinilai dari daya tarik. Lian-lian penuh persona, jauh melebih kekasihnya itu, hanya usianya yang lebih tua sedikit. Tapi bagi Kiaubu Suang, hal itu sama sekali bukan persoalan. Dalam ilmu silat, dia merasa kekasihnya juga tidak mungkin lebih unggul dari lian-lian. Namun selama ini, kekasihnya terus berada di samping seorang pendekar besar. Apakah ilmunya telah maju pesat? Kiaubu Suang belum dapat menerkanya, oleh sebab itu, dia menatap langit luas dengan perasaan meluap. Paling tidak, bertambah seorang kekasih adalah hal yang menyenangkan. Lian-lian seperti dapat menduga isi hatinya. Kalau kau memang berniat bekerja sama, kau harus melakukannya dengan tulus. Sepasang kaki tidak boleh menginjak dua buah perahu, seorang laki-laki tidak boleh mempunyai dua orang kekasih katanya. Lian Toa Moicu. Dari jauh kau datang untuk bekerja sama denganku. Hal ini membuktikan pandanganmu tentu menganggapku istimewa. Bagaimana mungkin aku berani melakukan hal yang tidak-tidak sahut Kiaubu Suang dengan nada merayu. Meskipun kekasihmu menipu si tua bangka dengan cinta palsu, namun biar bagaimanapun perasaanmu terhadapnya akan terganggu pula, kata Lian-lian. Kiaubu Suang terpaksa menganggukan kepalanya. Dia merasa tidak boleh terlalu banyak berdusa dengan perempuan yang satu ini, dia adalah orang yang sangat cerdik, kebohongannya pasti akan terlihat. Aku beritahukan kepadamu, dalam hati kekasihmu itu ada harapan bahwa hanya bekerja sama dengan si papan gelasan baru bisa menggetarkan dunia persilatan. Dan bila usahanya telah berhasil, dia akan mencari akal mengenyahkan si tua. Setelah itu, dia akan mencari jalan lain lagi untuk membasmi dirimu, dia akan menikmati segala kesenangan dan kekuasaan seorang diri, kata Lian-lian menjelaskan. Bagaimana kau begitu yakin? Tanya Kiaubu Suang kurang percaya. Karena rahasiamu sudah bocor. Caramu mengadu ilmu juga terlalu kasar. Kau bisa memukul rumput mengejutkan ular, kata Lian-lian. Kiaubu Suang merasa dirinya ditelanjangi oleh Lian-lian, setiap gerak-geriknya selama ini dapat diketahui dengan jelas. Hal ini makin membuktikan dugaannya bahwa perempuan itu telah mengadakan penyelidikan sejak lama. Bukan hanya persoalannya saja yang dapat diketahui oleh perempuan itu, bahkan urusan kekasihnya pun sama juga. Rasanya pendapat Lian-lian tentang kekasihnya memang tidak berlebihan setelah usahanya berhasil, dia pasti akan dicampakan. Lian-lian Tua Moicu. Caiha tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih atas pemberitahuanmu, kata Kiaubu Suang, dia berdiri dan menjurah dalam-dalam kepada perempuan itu. Sebagai rekan kerjasama, kau tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku mengatakannya, juga untuk kebaikan kita berdua. Namun ada satu hal yang harus kau ingat, bila kau bertemu dengan kekasihmu itu, kau tidak boleh menunjukkan kecurigaanmu, malah kau harus pandai bersandiwara agar rahasianya dapat kau ketahui. Tentu termasuk rahasia si papan gilasan itu, kata Lian-lian menasah hati. Aku akan melakukannya dengan baik, sahut Kiaubu Suang. Lian-lian mengangguk dan tersenyum manis. Bu Suang. Tuangkan secawan arak lagi, katanya sambil mengeringkan cawan yang berada di hadapannya. Laki-laki itu cepat-cepat memenuhi cawannya kembali Lian-lian mengangkat cawan tersebut dan dibenturkannya ke cawan di tangan Kiaubu Suang. Mereka seperti menggunakan arak itu sebagai tanda untuk bekerjasama. Desiran angin di musim semi menyemarakan suasana dalam rumah itu. Kiaubu Suang sering menganggap bahwa penyelesaian sebuah persoalan besar sangat berhubungan dengan seorang yang sedang menjalin kasih. Kedua-duanya ingin penyelesaian yang tuntas, dan tentunya tidak boleh diabaikan setengah jalan. Karena ingin memperalat perempuan yang satunya lagi, maka dia rela mencampakan BWMI. Tiba-tiba dia menggenggam tangan Lian-lian, dia hampir tidak percaya bahwa pada suatu hari dia bisa menggenggam tangan ini. Padahal tangan ini merupakan tangan yang paling indah, paling halus dan otomatis paling melihai. Dia percaya, kecuali dirinya, mungkin tidak ada laki-laki kedua yang bisa menggenggam tangan itu tanpa penolakan dari pemiliknya. Kiaubu Suang merasakan kedudukannya yang menjadi lebih tinggi setingkat atau selama ini memang dia sendiri terlalu merendahkan kemampuannya? Bila tidak, mana mungkin perempuan sehebat IPQBWE akan membiarkan tangannya disentuh? Dan terhadap pemilik tangan yang sudah mengangkat derajatnya, dia merasa berhutang budi, tentu saja untuk mendapatkan bagian yang lainnya tidak akan menjadi masalah. Kalau membandingkan Lian-lian dengan kekasihnya yang lama, rasanya perbedaan mereka terlalu banyak, sudah pasti perempuan ini yang akan meraih kemenangan bila dibandingkan satu persatu. Dan dia yakin Lian-lian tidak akan berhubungan dengan dua orang laki-laki sekaligus, meskipun kekasihnya yang lama melakukan semua demi rencana mereka, sedangkan bagi laki-laki seperti Kiaubu Suang, rencana yang telah diatur adalah persoalan yang lain, biar bagaimanapun, mendengar perempuan milik sendiri menjalin asmara dengan laki-laki lain bahkan sampai pada tahap tempat tidur, tentu tidak menyenangkan sebetulnya Kiaubu Suang bukan tidak tahu adanya kemungkinan itu. Namun Carol Yan-lian memberitahukannya tadi membuat perasaannya sedikit marah. Dari nada suara perempuan itu ia seakan ingin menekankan bahwa kekasih lamanya menikmati apa yang terjadi di tempat tidur bersama sebilah papan gelasan tersebut. Lian-lian menggeser tubuhnya sedikit tangan laki-laki itu dipindahkannya. Dia berdiri dan menatap dengan pandangan tajam. Jangan lupa katanya. Aku mana berani lupa. Kapan kau akan datang lagi tanya Kiaubu Suang. Bila ada keperluan di mana aku harus datang, aku pasti sudah berada di sini, sahut Lian-lian datar. Tanpa mengatakan apa-apa, Kiaubu Suang memandangi kepergiannya. Bayangannya sudah berlalu, selama ini dia tidak pernah merasa pesimis. Sejak mendengar perkataan Lian-lian tadi, perasaan yang belum pernah timbul menjadi ada seketika. Derajatnya memang terasa agak tinggi dari sebelumnya, namun apakah dengan derajat yang lebih tinggi saja, semuanya akan tercapai? Dia tidak tahu. Matanya menerawang menembus kegelapan malam, apakah perasaan menggenggam tangan perempuan itu dan memeluk bagian lainnya sama? Kiaubu Suang tersenyum samar-samar. Jauh dari keramaian, ditemani lampu yang redup, dalam sebuah kedai kecil terlihat dua orang manusia, seorang tua, seorang lagi muda. Yang tua terlihat sudah rentah sedangkan yang muda, di bawah cahaya lampu yang redup terlihat masih remaja. Metu orang tua itu agak terpicing, seperti silau terhadap sinar lampu. Tapi kalau metu itu terbuka, ternyata lebih berbahaya dari sinar lampunya sendiri, mereka adalah Peng Chow Cheng dan Chow Igyok, kakek serta cucu. Yeayah! Tampaknya rentetan pembunuhan Toatek Tsu Hoon telah berhenti, kata cucunya. Hang B dan adik seperguruanmu, Bok Langkun telah mati. Mereka menjadi setan penasaran, dan yang membunuh ternyata bukan Toatek Tsu Hoon. Apa bedanya antara berhenti atau tidak sahut Peng Chow Cheng? Siapakah orang itu tanya Tsyawa Igyok? Peng Chow Cheng tertawa-tawa. Tampangnya bahkan lebih jelek dari anak kecil yang sedang merengek, Tsyawa Igyok tentu tidak akan bertanya lagi. Setiap Seng kakek memperdengarkan tawa semacam ini, pasti dia tidak akan banyak bicara lagi. Suasana dalam rumah sunyi sekali Peng Chow Cheng berjalan mondar-mandir. Kemudian dia menuju ke pintu. Aku pergi sebentar. Kau jangan meninggalkan rumah ini, kata orang tua itu memecahkan keheningan. Syawa Igyok tidak menjawab, bila kakeknya memerintahkan agar dirinya jangan keluar, dia pasti tidak berani kemana-mana. Tetapi meskipun dia tidak keluar dari kedai itu, dia dapat hilir mudik di dalamnya. Dia melangkah menuju sebuah rumah kecil di belakang kedai tersebut. Belum lagi tangannya mendorong pintu tersebut, suara di dalam sudah terdengar. Siapa aku, sahutnya. Dia mendorong pintu dan masuk ke dalang, ternyata kedai itu merupakan sebuah penginapan kecil di dalamnya. Terdapat beberapa buah kamar yang dibagi dalam beberapa bagian, Syawa Igyok dan kakeknya menempat di bagian depan. Dan tempat yang ditujunya sekarang merupakan bagian belakang. Lampu penerangan dalam kamar itu juga redup. Lampu itu dipadu dengan kamar yang kecil sungguh serasi bagi orang yang tidak mempunyai uang banyak, segera dapat mengetahui bahwa hanya dengan satu buah uang perakan, kita sudah dapat menginap semalaman. Di atas tempat tidur duduk seorang nona, wajahnya lebih cantik dari Syawa Igyok. Dia memperhatikan nona tersebut dengan seksama, bila seorang yang berotak cerdas, bertemu dengan seorang pintar lainnya, pasti masih ada perasaan saling kagum. Namun bila seorang gadis bertemu dengan gadis lainnya yang juga sangat cantik, perasaan yang ada adalah iri, tetapi bila dua orang gadis berwajah buruk bertemu, mereka segera akan menjadi sahabat karib. Rupanya engkau, bangsa siluman kata gadis di atas tempat tidur. Syawa Igyok tertawa dingin. BWMI, tampaknya dewa keberuntungan makin enggan mendekatimu katanya. Aku tanya BWMI tidak mengerti. Ternyata engkau juga memilih penginapan kecil ini, kata Syawa Igyok ketus. Kalau memang keberuntunganku makin jauh, lalu apa urusanmu tanya BWMI dengan nada ketus pula. Dua orang perempuan boleh berusaha bersama, boleh membuka toko bersama, tapi belum pernah aku dengar kalau dua orang perempuan mempunyai seorang suami yang sama, kata Syawa Igyok kembali. Memang kenyataan ini jarang ada, sahut BWMI yang kini justru tersenyum-senyum. Oleh sebab itu, aku ingin membunuhmu kata Syawa Igyok. Bila kau benar-benar ingin membunuhku, tetap akan ku ucapkan terima kasih kepadamu sahut BWMI tenang. Syawa Igyok agak terpana, sekejap kemudian dia tertawa dingin. Meskipun kau mengatakannya tanpa menunjukkan kekhawatiran, tekadku untuk membunuhmu tetap tidak akan berubah kata Syawa Igyok dengan nada yang lebih tajam. BWMI menghela nafas. Semakin kau ingin membunuhku, hati ini juga semakin senang. Mana mungkin kau bisa mengerti persoalan ini sahutnya. Aku memang tidak mengerti, tapi aku tahu kau pasti mendapat pukulan batin sehingga segan untuk hidup lebih lama lagi, kata Syawa Igyok dengan nada sinis. Memang hidupku sedang terancam bahaya, namun ada seorang laki-laki yang baik sekali terhadapku. Kalau kau mengatakan hidupku sudah membusankan, maka kau salah besar, sahut BWMI. Syawa Igyok mendengus. Siapa laki-laki itu tanyanya dengan nada penasaran sekali. Siapa lagi kalau bukan dia sahut BWMI datar. Rasa terkejut tersirat di wajah Syawa Igyok, dia boleh mengingkari bahwa perempuan manapun tidak akan lebih cantik daripada dirinya, namun di hadapan BWMI dia tidak dapat tidak harus mengakui kecantikan perempuan ini. Kalau kau tidak melempar dompet pemberianku ke dalam laut, mana aku tahu dia begitu setia kata BWMI seperti kepada dirinya sendiri. Biasanya kaum perempuan tidak menganggap perkataan seperti itu lebih tajam dari sebilah pisau. Aku tidak percaya kalau dompet itu masih bisa memancarkan keharuman setelah terjatuh ke dalam laut kata Syawa Igyok dengan bibir mencibir. Ada semacam keharuman yang tidak dapat tercium oleh hidung, harus menciumnya dengan hati yang paling dalam, sahut BWMI tenang tapi terasa menusuk pendengaran Syawa Igyok. Jangan bangga dulu. Biar mati pun aku tetap tidak akan mempercayai kata-katamu kata Syawa Igyok ketus. Membuat orang semacam kau mengerti persoalan ini, rasanya lebih sulit daripada meminta seekor unta menusukan benang ke lubang jarum, coba kau tebak bagaimana kelanjutannya tanya BWMI. Tidak usah ditebak lagi. Dompetmu pasti sudah tenggelam ke dasar lautan, sahut Syawa Igyok dingin, dia mengira BWMI hanya ingin memanaskan hatinya. BWMI tertawa terkekeh-kekeh. Bila dia tidak terjun ke dalam laut, apalagi dia memang tidak bisa berenang dan hampir mati tenggelam, bagaimana aku bisa tahu perasaan hatinya kepadaku katanya. Metsut Syawa Igyok membelalak. Dia benar-benar terjun ke laut hanya untuk mengambil dompetmu tanyanya dengan nada kurang percaya. Tentu benar. Bila tidak, mana mungkin dia hampir mati tenggelam sahut BWMI dengan sebuah senyuman manis. Lebih baik dia mati tenggelam saja kata Syawa Igyok kesal. Tapi KW Epo Giyok malah menolongnya, sahut BWMI. Jangan senang dulu, dia mati aku tetap ingin menikamu sekali dia hidup, juga sama, kata Syawa Igyok dengan mati membara. Begitu kata-katanya selesai, pedangnya benar-benar menikam ke depan. BWMI meloncat bangun dari tempat tidur, pedangnya belum dihunus, serangan Syawa Igyok telah luput dari sasaran. Mereka seakan tidak sadar bahwa selama ini mereka sama-sama menyembunyikan kepandayan masing-masing. Saat ini mereka merasa tidak merasa perlu menyembunyikan kepandayan lagi, semua ilmu yang telah dipelajari segera dikeluarkan. Mereka saling menyerang dengan telengas, pertarungan mereka bahkan lebih hebat daripada membalaskan dendam bagi kematian seorang ayah. Syawa Igyok merubah gerakannya menyerang dua kali, BWMI tidak kalah, dia juga mengganti jurus yang lain untuk mengelak dari dua serangan gadis tersebut. Kemudian dia memutar badannya dan menghantam ke depan, serangan itu juga luput Syawa Igyok tampak terkejut. Ternyata kau bukan seorang bubeng siowkat katanya. Sama, sama sahut BWMI sambil menghindar dari serangan lawannya. Sayangnya kau tidak pernah mengetahui asal usulku, kecuali aku mengatakannya kepadamu teriak Syawa Igyok menyombongkan diri. BWMI tertawa terkekeh-kekeh, dia tidak mau kalah dalam berdebat. Kalau kau bisa mengetahui asal usulku, kau baru terhitung hebat katanya. Biarpun aku mengatakannya kepadamu aku tidak takut kau toh tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup bentak Syawa Igyok. Mungkin jawab BWMI. Dengarkan baik-baik. Kakeku adalah susok dari bok langkun. Orang itu saja ilmunya sudah jarang ada tandingannya. Dapatkah kau bayangkan sampai di mana tingkat kepandayan I.A.I.A. kata Syawa Igyok? Ucapan ini rupanya cukup menimbulkan guntur dalam hati BWMI. Bukan hanya dia yang tidak menyangka, bahkan semua para jago pektu di Bulim juga tidak akan mengira kalau Peng Chow Cheng adalah Elang Salju Chow Seki. Nama Elang Salju sangat terkenal di luar perbatasan, malahan sampai ke wilayah barat. Tetapi belum pernah terdengar kabar bahwa orang ini datang ke daerah Tionggoan. Rasa terkejut BWMI ditahan sebisa mungkin, dia berlagak wajar. Nama Elang Salju memang cukup terkenal, tapi toh hanya nama kosong saja katanya. Apa maksudmu? Tanya Syawa Igyok dengan suara dingin. Kemungkinan besar dia sudah terlalu tua untuk menjadi seorang pendekar. Buktinya kematian keponakannya, Bok Langkun, di tangan manusia bertopeng yang menyamar sebagai Toatek Tsu Hun didiamkannya saja, mengapa dia tidak berani menunjukkan diri dan membalaskan dendam Bok Langkun kata BWMI sambil mencibir bibir. Apalah yang kau katakan? Bok Langkun mati di tangan orang yang menyamar sebagai Toatek Tsu Hun tanya Syawa Igyok terkesiap. BWMI baru sadar bahwa dirinya telah kelepasan bicara, hal seperti ini lebih baik jangan cepat-cepat disebar luaskan, orang itu akan semakin tidak mengampuni dirinya. Namun setelah direnungi kembali, mungkin dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadu domba kedua pihak. Bukankah dirinya yang akan mendapat keuntungan? Syawa Igyok bertanya kepada BWMI. Namun tangannya tidak berhenti menyerang pedangnya berkelebat ke kiri dan kanan, dalam gerakannya banyak terdapat perubahan-perubahan yang aneh. BWMI tidak pernah melihat serangan seperti itu sebelumnya penerangan sudah padam. Kamar itu kecil pula. Ruang gerak semakin sempit. Katakan dengan jelas. Siapa yang menyamar sebagai Toatek Tsu Hun lalu membunuh Buk Langkun bentak Syawa Igyok? BWMI menggeser tubuh untuk menghindari serangan lawannya. Keapsa Taipo Kyo Busuang jawabnya. Syawa Igyok terkejut. Nama orang ini memang sangat terkenal tetapi mengapa Kyo Busuang ingin membunuh Buk Langkun? Dia tahu bahwa orang ini memang mungkin bisa membunuh adik seperguruannya itu. Umur Buk Langkun memang jauh lebih tinggi dari Syawa Igyok. Namun kakeknya adalah susuk Buk Langkun, sedangkan dirinya sendiri adalah murid seng kakek. Jadi kalau ditilik dari silsila tersebut kedudukannya lebih tinggi setingkat dari Buk Langkun. Dia menyebutnya Sute. Dia tidak berhenti menyerang. Namun otaknya juga terus berpikir apakah Kyo Busuang mempunyai niat tertentu dengan membunuh Buk Langkun? Apakah dia ingin merebut kedudukan Hektu Bulim Bengju? Lalu mengapa sampai saat ini belum terdengar orang itu memproklamirkan diri? Persoalan tentu tidak semudah itu. Para jago golongan Hektu yang ilmunya lebih tinggi dari Kyo Busuang masih banyak. Mereka semua cukup pantas diangkat jadi Hektu Bulim Bengju. Lagi pula bila Kyo Busuang benar-benar berani mengangkat dirinya sendiri, tentu dia harus memikirkan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya itu. Satu hal lagi yang penting adalah mereka semua sedang merasa takut karena adanya Toatek Tsuhaun. Kyo Busuang juga rasanya tidak akan setolong itu merebut kedudukan Bulim Bengju pada saat ini. Syawai Giok makin mendesak BWMA. Katakan. Mengapa Kyo Busuang harus membunuh Buk Langkun? Tanyanya. Mengadu ilmu jawab BWMA sambil menghindarkan diri. Dia sudah hampir tidak mampu mengembalikan serangan, dia terlihat kelabakan. Aku tidak percaya bentak Syawai Giok. Aku memang tidak mengharapkan kau akan percaya sahut BWMA tak mau kalah. Mengapa dia harus mencari Buk Langkun untuk mengadu ilmu? Bukankah orang lain masih banyak tanya Syawai Giok makin penasaran? Tanya saja kepada Kyo Busuang, sahut BWMA. Dia sendiri juga tidak tahu kejadian yang sebenarnya, bagaimana dia dapat mengatakan maksud orang itu. Kau pasti tahu tempat tinggal Kyo Busuang kata Syawai Giok. Tahu sedikit. Tapi aku lebih suka menjawab pertanyaan orang yang sopan, sahut BWMA. Orang si BWMA. Hari ini saat apasmu tiba. Sebentar nanti aku akdi menyeretmu kehadapan IAIA, aku tidak takut kalau kau berkeras tidak mau mengatakannya, kata Syawai Giok dengan suara dingin. Dia menggunakan gerakan yang aneh dan cepat. BWMA percaya bahwa gadis ini benar-benar adalah cucu Elang Salju, Kerr, turun tangannya cukup membuktikan hal tersebut. Bila keadaannya begini terus, rasanya belum sampai 30 jurusnya akan rubuh di tangan gadis itu. BWMA tertawa dingin. Sebagai jago yang ilmunya sangat tinggi manusia seperti Elang Salju rasanya sudah tidak banyak, sementara bangsa kita dibunuh habis-habisan oleh pembunuh bayaran dari Fuseng, ternyata dia tidak berbeda dengan para pengecut lainnya. Malah mengganti nama menjadi Peng Chal Cheng. Hihihi. Aku yakin dia juga tidak berani menghadapi Toatek Tzu Hung Gadungan katanya dengan maksud menyindir. Syawai Giok tidak menjawab. Tampaknya dia ingin merubuhkan BWMA dalam lima jurus lagi, BWMA memandang sekitar kamar itu. Dia berusaha mencari jalan untuk keluar ke ruangan depan. Syawai Giok menghalanginya. Menghadang di depan pintu agar dia tidak dapat meloloskan diri. Akhirnya Syawai Giok mengganti gaya serangannya, jurus yang dikeluarkan malah lebih dasyat dan aneh dari yang sebelumnya. Dia menikam secara kilat ke arah dada BWMA. Sayang sekali laki-laki yang mau mengorbankan nyawa untuk dompetmu itu tidak datang untuk menolongmu teriaknya sinis. Kalau kau bisa membunuhku, bibir ini tetap akan tersenyum menjelang kematian. Betapa manis membayangkan biar harus mati, tapi ada seorang laki-laki yang akan mengenang kita untuk selamanya, sindir BWMA kembali. Dan kalau kau sudah mati, aku akan tertawa tergelap-gelap sebagai pengganti buah-buahan dan hyo wangi sahut Syawai Giok tak mau kalah. Saat itu dia berdiri membelakangi pintu kamar. Tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam membuka pintu dan berdiri tegak. Kalau saja reaksi Syawai Giok agak lambat, pasti dia sudah mengalami kerugian besar. Begitu tahu orang itu menyerangnya, dia segera menggeser tubuh dan membiarkan BWMA. Sebetulnya gadis itu pula yang lebih dulu melihat bayangan manusia di belakang Syawai Giok. Ketika tubuh lawannya menggeser dan perhatiannya terbagi, dia segera menerobos ke arah ruangan depan dan meloncat sejauh tiga depa. Tepat pada saat itu, Syawai Giok berdiri berhadapan dengan manusia bertopeng itu. BWMA tidak mau kehilangan kesempatan Syawai Giok. Dia adalah capsa Taipo Kiao Busuang teriaknya memberitahukan, secepat kilat tubuhnya melesat dan lari meninggalkan tempat tersebut. Kiao Busuang sengaja keluar untuk mencari BWMA. Dia tahu gadis itu tidak akan dapat dibujuknya, jalan terbaik adalah membunuhnya. Ketika dia lewat di penginapan tersebut, dia mendengar suara pertengkaran dua orang gadis. Dia segera mengenali suara salah satu gadis itu adalah BWMA. Dia menganggap dirinya sedang dikejar keberuntungan pertama tanpa diduga, itki BWMA mengajaknya kerjasama. Kedua, tidak perlu terlalu susah, dia berhasil menemukan BWMA. Dia yakin kesempatan yang diusahakan oleh manusia cerdas lebih banyak daripada kebetulan saja. Dia harus berhasil menangkap BWMA. Yang tidak tersangka justru gadis itu juga sangat cerdik, dia berteriak dan gadis yang lain segera menghalanginya. Kesempatan baik itu lalu digunakan BWMA untuk kabur.